Waktu Indonesia bagian barat mengalami erupsi dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan reporter Rifai Pamone langsung dari Kediri, Jawa Timur. Rifai, bagaimana kondisi saat ini di sekitar Gunung Telun? Ya Widya, kami baru saja bergeser dalam radius 10 km menuju ke radius 20 km dari kecamatan Ngancar, tempatnya di desa Sugiwaras, di mana desa tersebut adalah salah satu desa yang paling berdekatan dengan kaki Gunung Kelut, di mana saat itu di pukul 11 kurang 5 menit waktu Indonesia Barat, pada malam hari ini kami melihat lava pijar yang keluar dari kawah Gunung Kelut, dan ini diperkirakan adalah kali pertama erupsi terjadi, dan kepanikan terjadi hingga saat ini, karena warga desa Sugiwaras pada awalnya memperkirakan status dari siaga menjadi awas baru saja dinaikkan, jadi warga mengharapkan proses evakuasi masih bisa berjalan secara lancar, namun beberapa orang warga sudah mulai melakukan evakuasi secara pribadi, secara mandiri, menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 menuju ke beberapa titik pengungsian, dan untuk letusan ataupun erupsi masih terus terjadi hingga saat ini Widya, kami masih melihat dari jarak radius 20 km saat ini, kilatan lava pijar dari jarak sejauh 25 hingga 27 km di tempat kami berada di desa, segaran kecamatan Watas ini masih terlihat dengan sangat jelas, Widya. Ya, Rifai, apakah memang tidak ada persiapan dari warga desa sendiri mengingat status Gunung Kelun, selama ini oleh pihak BMKG juga sudah diperingatkan bahwa akan naik terus statusnya, Rifai? Terkait persiapan, Widya, kami ingin mengklarifikasi bahwa memang sudah terjadi persiapan yang dilakukan oleh warga sejak 1 hingga 2 minggu terakhir. Terlebih lagi pada hari Senin, pada saat status siaga telah diberlakukan oleh petugas dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, khususnya dari pos pantau yang berada di Kabupaten Kediri untuk Gunung Api Kelut. Warga mengaku telah mengemasi barang-barang mereka dan juga beberapa dokumen penting, dan terus memantau informasi. Hanya saja, kejadian malam ini terkait erupsi, warga mendapatkan sosialisasinya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, pada saat Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi dari pos pantau, para petugas merilis bahwa tidak hanya sekedar terjadi kegempaan vulkanik dangkal, namun juga terjadi gempa tremor. Pada saat itu, bagi warga yang sudah memahami tentang keberadaan gempa tremor, di mana gempa tremor bermakna bahwa erupsi akan segera terjadi, beberapa orang warga, beberapa kepala keluarga sudah mulai mengadakan atau melakukan prosedur evakuasi secara mandiri. Oleh karena itu, beberapa warga yang lain masih menunggu evaluasi atau evakuasi yang dilakukan oleh petugas dari Sat Korlak, di mana kami melihat pada saat itu juga datang beberapa atur untuk naik ke desa Sugihwaras, pada khususnya untuk mengangkut warga yang sudah berkumpul di titik kumpul. Widia. Ya, Rifai Pone, sedikit saja jelaskan bahwa Anda melihat dari jarak 20 km di mana Anda sekarang berdiri. Seperti apa letusan dari Gunung Kelut itu sendiri? Apakah mengeluarkan kepulan asap yang tebal atau asap abu panas? Barangkali, Rifai Pone, seperti apa? Bisa Anda ceritakan laporan pandangan mata saja? Rifai? Ya, Widia, kami tidak bisa terlalu mendengar suara Anda saat ini, namun kami sedikit ingin menginformasikan terkait dengan titik pengungsian. Saat ini saya berada di depan gereja Segaran, tepatnya di desa Segaran, di GKJW Segaran ini, setiap terjadi momentum untuk gejala vulkanik yang meningkat di Gunung Api Kelut, selalu dipersiapkan oleh petugas dari Satkolak Bencana untuk dijadikan sebagai titik kumpul dan titik evakuasi serta pengungsian bagi warga yang tempat tinggalnya berada di desa yang terdampak dari erupsi yang terjadi di Gunung Api Kelut. Widia, saat ini kami tidak hanya sekedar melihat lava pijar yang terus terlihat dari radius 25 hingga 27 km di tempat kami berada di desa Segaran, tetapi kami sudah mulai mendengar dentuman bunyi letusan dan hasil erupsi dari Gunung Kelut yang diindikasikan kuat berasal dari kawah Gunung Kelut, di mana di titik tersebut terdapat sebuah kubah yang terbentuk pada erupsi tahun 2007 dan diperkirakan saat ini telah menumpahkan atau melontarkan material vulkanik. Sekali lagi Widia, kami terus mendengar saat ini dentuman dari hasil erupsi yang terjadi di kawah Gunung Kelut dan sekali lagi terkait material vulkanik, kami sempat mendapatkan konfirmasi dari pihak PVMBG, dari Badan Geologi, bahwa material vulkanik yang terdapat di kawah Gunung berjumlah 16 juta kubik. Terima kasih telah menonton!